Selain bermanfaat sebagai makanan terbaik bagi bayi, ternyata ASI memiliki banyak manfaat lain bagi ibu yang menyusui. Salah satunya adalah membantu menurunkan berat badan. Memberikan ASI pada anak dipandang efektif untuk menurunkan berat badan ibu pasca melahirkan. Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Catur Yudha Murtopo. Catur memaparkan seorang ibu yang menyusui membutuhkan 700 kalori perharinya, yang mana 500 kalori diambil dari asupan makanan ibu sehari-hari, dan 200 kalori lainnya diambil dari cadangan lemak pada tubuh ibu. Cara ini pun dipandang efektif apabila menurunkan berat badan, apabila menyusui dalam waktu genap hingga bayi berumur 2 tahun. Ibu memerlukan 700 kalori untuk menghasilkan ASI, yaitu 200 kalori dari cadangan tubuh ibu, cadangan lemaknya yang diambil, kemudian dihasilkan ASI, dan 500 kalorinya diperlukan dari makanan. Kalau seandainya makanan tidak terpenuhi di dalam 500 kalori perharinya, maka cadangan ibu yang akan diambil untuk menghasilkan ASI-nya. Jadi, apabila ibu menggunakan cara diet dengan menggunakan ASI tadi, dibenarkan ya, Pak? Dibenarkan sekali sebetulnya. Jadi, ibu-ibu kita anjurkan kalau ingin kembali, ibunya ingin kembali seperti sebelum hamil, maka santi anjurkan untuk menyusui. Karena tadi kita ketahui bahwa ASI, 200 kilokalorinya diambil dari cadangan lemak untuk menghasilkan ASI. Jadi, secara otomatis bahwa kalau ibu-ibu ingin kembali bentuk tubuhnya atau ingin kembali seperti sedianya, bahwa santi anjurkan untuk menyusui. Oleh sebab itu, dianjurkan menyusui genap ASI eklusif dulu, kemudian dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Catur menambahkan, menerapkan cara diet dengan ASI, ibu harus memperhatikan posisi menyusui yang benar, di mana posisi telinga dengan bahu bayi satu garis lurus. Bibir terbuka lebar dengan sempurna, dagu menyentuh payudara, hidung agak menjauh dari payudara dan bernafas dengan baik. Dengan posisi menyusui yang benar, maka ASI yang dihasilkan akan lebih maksimal dan jumlah kalori yang dikeluarkan pun lebih banyak. Di samping itu, ibu juga harus memastikan ASI benar-benar kosong, agar berpindah ASI ke bagian berikutnya. Pasalnya ASI pada bagian akhir mengandung banyak lemak, sehingga jika hal itu terlewatkan, cara diet yang diinginkan dipastikan belum maksimal.